Eh, 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 embastik side eye Waduh Sobat Eye News, udah pada tau belum sih? Kalau ternyata dari video yang ditayangkan tadi, para atlet Korea Utara perai medali perak cabang tenis meja di Olepia de Paris 2024 dilaporkan terancam penerima hukuman dari negaranya. Penyebabnya pun sungguh di luar nala. Ternyata hanya gara-gara melakukan selfie alias swap foto bersama para pesaingnya di anjang kompetisi itu, mereka kemungkinan bakal menghadapi tindakan disipliner karena mereka terlihat tersenyum sumringa saat berfoto di podium. Dan ternyata sebelum berangkat ke Paris pun, mereka itu udah diwanti-wanti biar nggak berinteraksi dengan warga Korea Selatan ataupun atlet asing lainnya selama Olimpiade. Jika para pemain menentang arahan itu, mereka bisa kena hukuman meski hukumannya sendiri tidak jelas. Selain itu, ternyata semenjak pepulangan mereka ke Korea Utara pada 15 Agustus lalu, para atlet Korea Utara tuh lagi ngejalanin program pembersihan selama sebulan dari paparan kontaminasi. Janya adalah untuk membersihkan pikiran para pemain dari pengaruh budaya non-sosialis yang terbawa pulang dari luar negaranya.